baik-baik ya yang ada di jalan masuk dalam ada yang duduk di warung jable ada juga bapal Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yang di belakang kurang kompak ya kalau mensilat buah kencang bener ya salam esatik seru menyoti salam aduh bina uyuh mainan apaan ayo nyarengi nyarengi yang menjual pentol ampeh menjualin dulu yang menjual es ampeh mainan ampeh es ampeh menjenak payu esnya bagi renai buk bapal ini tampar mahaur aja ayo nyarengi lagi nyarengi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim taslimat wawazubillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa idha sa'alaka ibadi anni fa'ini garib ujibu da'watadda'i idha da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bila'an lahum yar syudun amma ba'duh yang saya hormati dan ulul muliakan para habaib duriatnya rasulullah anak cucu nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa nakkusu sayyid muhammad bin soleh bin abdullah al haddar kakaknya ulun beliau ini kakak ulun tetuhak sidin pada ulun nyitai kenapa faham gak 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 coang silat gawin gak 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 aja ya kak alhabib abdulrahman alhabshih dari angsana jawa timur terserah ulun ya kak dan habib siapa lagi habib ada potongan habib habib dengar kan tampar nih alhabib mustafa biasa lahaddar ulun sorang dan para guru-guru agama para ustad para kiai wabib khusus wabib khusus khusus siapa gurunya banyak banget gurunya nah guru siapa ini guru silat bapak kalau guru ngaji di takunik di panggung di panggung di penderi guru ya guru-guru berataan pada kadang-kadang ada guru habib hadir ke majelis semacam ini hati ini senang banyak ulama para habaib senang benar hati ada juga sangkalnya hati ini kadang nyamannya hati ini ada juga kenapa amplop terbagi itu benar ya mbak polisi tentara hati ada bapak disini karena dapat amplop juga paling sih dinam beri ulun kena amun juga mbak ya kak ya dan para pejabat-pejabat pemerintah yaitu bapak bubati dan wakil bubati yang mewakili mana wakilnya yang mewakilnya mana oh ini banyak penuh makan kelingking ya kak ya kak bapak dengar akan tampar nih bapak polisi kabul kabul apa tadi kabul res ya kak kabul res yang mewakili bapak waladolim amin maka apa lu gaya aja lah ini tampar nih mbak bapak dan rim ada juga hadir Masyaallah pak yang mau jeno ini ada baik kawan ulun mau jeno juga ngaran tapi buat pentol maka apa lah bagaimana tentara tahu kah nang sikungnya itu bina perangkota harus Bapak ada bekerja aja baik si dunia merasa nyumbah hafal Bapak siapa lagi Bapak ketua PSHT ya kah PSHT persatuan sebab bola lain persaudaraan setia hati terhati Masya Allah Bapak dokter belandes ke Haji sabar dengaran sangat tahu ya Bapak Eko ya kah Bapak esko Eko es agi soto ayam goreng karena tahu ya mbak dan ketua FC Kabupaten Banjar tanah laut bahwa gua Haji sabar dengar tahu tahu ya Bapak dokter andes ke Haji Fahra nih SH seluruh hendam banyak ini nah buahnya dan berataan yang mewakili eh daripada ketua DPRD karena mewakili datang seorang Bapak Haji dokter andes warhamni STMJ susu telur madu jahe Bapak Sarwani ketua DPRD ah mandiangin mana ada mandiangin berhapal jahabib ini ya kan dan berataan hadirin jangkau tampar nih walhadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah semua Alhamdulillah merupakan suatu pertemuan-pertemuan yang sangat luar biasa ketika kita berkumpul-kumpul tempat-tempat semacam ini di mana di tempat ini dibacakan zikir kepada Allah dibacakan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah salah satu daripada bukti kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW setelah sekian lama mungkin kita tidak pernah berkumpul-kumpul tapi Alhamdulillah saat ini Allah takdirkan kita Allah kumpulkan kita di satu tempat insya Allah tempat ini akan membuat keberkahan yang berkita Amin Ya Rabbal Alamin Insya Allah tempat ini juga yang akan mempertemukan kita bukan saja di dunia tapi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Ya Alhamdulillah Ya syukur kita berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang syukur kepada Allah itu wama yashkur fainnama yashkuru di napsih bersyukur kepada Allah hakikatnya kita ini manusia mensyukuri dirinya sendiri sendiri Alhamdulillah jadi orang yang dipandang oleh masyarakat Alhamdulillah jadi ketua persaudaraan setiah hati terhati Alhamdulillah siapapun wajib bersyukur kepada Allah dan janganlah syukur itu disambung diandak atau ditataikan lawan lawan apa ya Kak ketidak syukuran kita kepada Allah artinya apa jangan pernah sombong hidup di dunia nih jangan ya Kak biar kita jadi napakah jadi tuang silat kajarin apa-napakah sumber-sumber di orang-orang karena menghantam orangnya gawian yang ada boleh jangan sombong jadi polisi jadi tentara kajaran sombong mempunyai muha merangutnya siapa yang ketujuh jadi orang jadi orang tukang-tukang silat merangut siapa yang ketujuh karena ketujuh Allah pun murka makanya dikatakan apa tidak akan masuk surga kata Rasulullah siapapun diantara kita yang hatinya mempunyai sifat sombong sekecil apapun eh sedikit aja sombong ada masuk surga apalagi banyak bah Allah Neni tahu lah Bian bah Allah Neni ya di lima kali sudah membalik motor bagai satu ngang silat tadi mbak lima kali sudah membalik motor tahu Alhamdulillah motornya balik sorangan kenapa masuk ke jurang mbak jangan karena boleh ya Pak biar gini-gini olonnya ketujuh jualan silatnya kada apa-apa kada pergayaan abah ulon bahari abah ulon tukang silat juga eh bujuran abah ulon nih abib soleh abah ulon dulu kalau sudah selesai solat subuh pastinya ya kah dirumah tuh sorangan kadang bujuran tuh ladengnya sampe weh ni lo simpan dirumah bukan abah ulon makanya jangan ke rumah abian mbak hehehe haa artinya bangga kita punya prestasi bangga ya kah jangan pernah sombong ya kah jaga persaudaraan jaga persatuan jangan pernah terpisah wa atasimu bihablillahi jamiaan wa la tafarregu berpegang tegurlah khalan kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala wa la tafarregu dan janganlah khalan itu bercerai beraih ya kadang boleh ya kah satu persatuan dengan persatuan yang lain behual nah panang dicari hah behual gara-gara urusan apa gara-gara urusan gara-gara urusan dunia gara-gara urusan anu gurunya itu anu gurunya ada usaha nangka itu ya kah orang belajar silat ini pak sama kayak orang sekolah gaya orang belajar sekolah duduk di majlis taklim sama jangan mandang gurunya jangan jangan hadir majlis karena gurunya jangan hadir majlis itu karena Allah itu juga kita hadir persatuan duduk di dalam persaudaraan bukan hadir karena orangnya gak ada apa yang dicari beh persatuan supaya salahin sama bagus harus ruhamau bainahum supaya satu dengan yang lain kasih sayang itu yang jari itu tandanya tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala eh bencuran kenapa jengang tampar nih mbah behual ya kah persatuan ini dengan persatuan ini behual ya kah kadang-kadang guru lawan guru behual habib lawan habib behual ya Allah polisi lawan polisi behual tentara lawan tentara behual ada usaha kayak itu jaga persaudaraan baik-baik kita umatnya nabi ini satu ya kah kita umatnya rasulullah ini satu seberataan kalau kita terbisa sedih nabi bak kalau kita terbisa Allah subhanahu wa ta'ala kada lagi memandang kita ya kah bahkan rasulullah kada makui kita sebagai umatnya ini nenang parah ya kah jaga diri kita baik-baik jaga baiki apa yang salah lawan diri kita perbaiki jangan merasa aku ini begini aku ini begitu kadausah tinggalkan itu semua yang ada di hati nabi insyaallah mudah-mudahan aku berkumpul dalam satu persaudaraan dalam satu pertemuan mudah-mudahan mendapat keberkahan semuanya amin ini yang dicari berkah yang dicari ya kah kumpul lawan guru lawan habib ya kah yang dicari nabi berkah bujur gak gak? eh kuringan gak? bujur gak gak? ha? kumpul lawan guru lawan habib coba lihat ya kah yang lawa lawa sekarang pernah berdapat Alhamdulillah wahini malam ini Alhamdulillah terdapat seberataan Alhamdulillah terdapat seberataan Alhamdulillah coba lihat karena apa bib? semuanya karena berkah ya cuma jangan salah-salah ambil berkah ya banyak anak kaya tak salah-salah ambil berkah duduk lawan ulama cinta lawan ulama tapi salah-salah ambil berkah sandal habib dijuntan ambil berkah itu lain berkah karena maling tau kah? mbak ya kah ambil berkah sandal habib mana sandal ulun dimana anak? bapak luarnya nih saya hilang bujuran ulun pahit tampak anjar hutbah dua kali kailangan sandal berataan tampak anjar barak sini orang ajar mana di hurufnya manitia sandal japit sandal japit berapa? 7.500 sebut deh sandal ulun di makkah 165 riyal berapa tuh? kailangan 4.000 han tak hilang ambil berkah hajar itu salah orangnya nah itu aja ketika kita duduk dengan para ulama duduk dengan para habaib apalagi yang dibaca salawat lawan nabi masya Allah orang yang baca salawat itu salatan ketika kita baca salawat ujian kepada rasulullah roh kita tuh punya hubungan lawan nabi muhammad s.a.w. hujuran asalkan hujur-hujur kalau kita baca salawat ya lah tapi pak hebatnya keistimewaan salawat ini biarpun kita riak sembung ya tetap diterima jalan Allah s.w.t. tetap juga kita mendapatkan kedudukan yang tinggi dihadapan nabi muhammad s.a.w. itu salawat kehebatannya mbak lain pada orang lain ya kan mendikir solat ya kan riak ingin dibuji orang itu salah tuh tapi pun salawat masya Allah ya kan kenapa bib karena malaikatnya berserawat kepada nabi muhammad s.a.w. inna Allah huwa malaikat huyu saluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah malaikatnya berserawat lawan Rasulullah s.a.w. kita umatnya nabi kadang-kadang malas berserawat oleh Rasulullah s.a.w.t. ya kah tapi coba menyeburkisan berengdutan berengdutan berawki bu rajin benar itu ada nangkai tupai tapi dibanjar disini insya Allah ya kurang lebih lah mbak ha padahal napa salawat tuh mengundang keberkahan jiwa itu salawat kok iya kah ha baca biar bisi utang banyak salawat dibaca ya kah tuntung baca salawat bayari ha bisi utang banyak salawat dibaca tuntung baca salawat bayari utang ha datang orang managi dibacakan salawat bayar bayar salat tuntung bish orang lagi menerima lagi dibaca salawat salat tuntung bishan min mubin ini orang ini gila mabin tuntung baca tuntung baca teriskah orang menakih utang dibaca salawat datang pulang dua kali harum dibaca tuntung baca salawat tu salawat dia akan ajar Rasulullah apa agrabu kemini majlisnya malqiyamah aksaruhum alaya sholatan orang yang paling parah lawan aku duduknya kalau di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca sholat salawat ya Rabbi ya'ah alim al-hal ya Rabbi ya'ah alim al-hal ilayka wajjantuhu al-amal ya Rabbi ya'ah alim al-hal ya Rabbi ya'ah alim al-hal ilayka wajjantuhu al-amal hati tenang pikiran nang sumpah nang mauk nang banyak utang napa ilang beritaan karena sebab nampak-nampak eh sumbernya dari hati salawat yang dibaca sumbernya dari hati-hati datangnya dari mana ennal gulub biadillah hati ini datangnya dari Allah subhanahuwata'ala alain nabil jasadimudwa tidak salah-salah jasadu kulluh fayda fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahyal galam hilang tubuh manusia ini ada sekepal daging jika daging itu baik maka seluruh tubuh akan sempurna apa daging itu babe tetapi jika daging itu rusak maka seluruh tubuh akan hancur ala wahyal galam daging itu tidak ada lain adalah hati iri dengki sombong semuanya datangnya dari hati jujur gak gak eh tampar nih jujur gak gak ire dengki sombong pengen dimuji orang semuanya datangnya dari hati pujur lah kan kemauan apapun semua jalan tangannya pasti dari hati kan pian hadir kesini duduk Masya Allah luar biasa orangnya banyak ya karena sebabnya karena sebab hati pian tergerak ada kandak hadir kesini kan iya kah jujur gak ada kah biarkah dapat nasi ibaratnya ibaratnya tapi ini karena tahu dapat juga ada kah pindahkan terlihat nah roti aja kah oh nasi ada kah walhamdulillah pemodal berarti panitian ini kalau ya karena pemodal ulunya ada disuruhi nasi napa-napa wadahnya ini minum banyak banyak kampung parut minum banyak terus Hai mba-boh-boh modal nggak ada panitia ya kan datang kita ke sini dimakanin lawan panitia susah payah panitia masang bendera masang sabanduk masang ini Alhamdulillah supaya kenapa supaya persaudaraan kita ditambah bagus supaya persaudaraan kita ditambah arat itu jangan dicari agar kenal satu dengan yang lain supaya jangan ada perpecahan supaya jangan ada permusuhan itu yang dicari ulama dengan umaruk kumpul Alhamdulillah dengan merasakan kumpul Alhamdulillah ini yang menyenangkan Rasulullah ini yang memanggakan kita hidup dunia sambil dengan akhirat iya bukan karena pangkat dan jabatan keadaan pangkat jabatan itu sementara bener-bener sementara bener-bener sementara bener-bener sementara bener-bener sementara mba kenapa kita banggakan nah biar jadi napa nggak pangkat kita ya mati juga eh juran-juran tentara kan mati apalagi banser eh pembakal mati apalagi RT mana pembakalnya tuh anum 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 sejak umur Nah itu bakal berkaitu potongannya baik baik tapi benak-benak meyakinakan mu hanya mbak-mbakal bujur ganda kah mbak-mbak mati jua jago silat kakada jago silat kah mati jua ya kan mati ustaz guru mati habib burun jua ini mati jua aja ketulahan jua ini tapi pun juru jua mati jua berataan falmoto atin angarib kondunlahu minhu nasib kematian tuh para kelawan kita seberatan kanan yang memilih ya siapakah mati berataan lalu kenapa kalau kita sudah meninggal dunia apa yang kita banggakan nah apa yang kita banggakan karena kita punya bangkat jabatan lalu Nabi banggakan kita Allah banggakan kita kada lalu kita menjadi orang yang mulia kada orang yang mulia tu inna kramakum intallahi atakum orang punya parah lawan Allah baibadah mulia tu artinya bapak-bapak setelah-setelah kesibukan kita kita gunakan waktu kita untuk selalu tegeru ilallah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tuh bagus tuh tuh manusia yang sukses dunia akhirat kayak itu tuh ya kah ada kegiatan apapun kesibukan apapun kita luangkan kesibukan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu orang yang sukses di dunia akhirat orang sukses tuh baik bukan karena kaya duitnya banyak kadang ben kena nyaman jilang sogi tuh lah kadang yang nyaman tuh seorang sogi ini kan ada paham nih ben kena nyaman jilang sogi lah nyaman lah kadang yang nyaman tuh seorang sogi mau ada orang sogi kan ada nyaman bahpal nih ngangangang aja kabian halnya hamba ben sogi kah kadang sogi kah mati juga menyusnah sogi kadang sogi mati apa lagi nanti cari ah harta kadang dibawa mah harta kadang dibawa mah harta kadang dibawa mah mati duit kadang dibawa mah amunnya kadang ada duit mati bah makanya apa ya bah menurusan duit ini karena kisah lagi eh biar eh bujuran udah tadi itu bah yang abut keluar masuk masuk bapak nih tuh salah warna kadang kebanjiran mbak ya kan ah iyalah iyalah ah ah berhataan mati berhataan kisah lagi eh madang aja lagi ya kak jangan pernah kita merasa bangga jangan pernah pernah kita merasa hebat jangan-jangan kita hebat kalau sudah kita itu dekat dengan Allah subhanu wa ta'ala tuh hebat tuh ya lah kita isyah radiyallahu anha beliau pernah ditanya ya siapa orang hebat itu wahai 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 Rasulullah setia bertanya kepada Nabi ya Rasul siapa orang hebat wahai Rasulullah kata Nabi orang yang hebat itu itu orang yang merasa dirinya jelek menghargai dan menghormati orang lain itu orang hebat Masa Allah katanya nampak kadang pernah banggakan dirinya kadang kalaupun sugi kalaupun duitnya banyak kalaupun jago tapi kadang pernah merasa dirinya bangga kadang iya kak haa kenapa kita ni pak kecil di hadapan Allah kita ni kecil di hadapan Rasulullah s.a.w. kecil ada nampaknya ini dunia saya isinya nina wa kulluhum bin Rasulullah miliknya Nabi s.a.w. wa kulluhum bin Rasulullah himul tamisun warfan minal bahri awrashfan minal diyami tuh burdah wujur lah iyalah eh 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 main hape nampar nih nonton kemos kenapa ya kak? wa kulluhum bin Rasulullah himul tamisun warfan minal bahri awrashfan minal diyami ya kak? semuanya yang ada di muka bumi ini miliknya Nabi miliknya Allah s.w.t makanya Rasulullah itu wa ma'arsana ka'idah rahmatan lil'alami pemberi rahmat bagi alam semesta coba bayangkan ah menyakadada Nabi ke apa kita? ya kak? menyakadada Nabi kenapa? ya kak? menyakadada proses ya kak? kita dikenal orang berkat siapa? berkat jasa guru ya kak? nah ini kadang-kadang kita lupa lawan guru kalau sudah ma'ar kalau sudah merasa dirinya hebat merasa dirinya bagus guru kadang-kadang lagi dah ya kak? ada kak? ada? ada guru silat ya kak? belajar silat sudah pinter masya Allah kadang-kadang banyak wah berjauh dah kadang-kadang mulai anak-anak lebih parah lagi kadang-kadang mulai grup seorang mulai grup silat seorang tapi kenapa bermusuhan lawan guru Masya Allah kadang-kadang boleh kayak itu dong hai kadang-kadang boleh ingatkan jasa guru itu ingatkan guru itu kadang-kadang minta duit kadang-kadang minta mobil kadang-kadang rumah kadang-kadang minta dihormati guru itu kadang-kadang diingat ajakin guru itu syukur dah sama kayak guru ngaji kayak itu juga ya kan kalau sudah pinter wah sudah terkenal dimana-mana guru yang melajarinya ngaji kak diingat lagi? ya? jurnya ada kak? eh? jurnya ada kak? ada kak? ada kak disini? banyak? ya kan? guru yang ingin menyebabkan inginnya sukses tuh lah inginnya sukses inginnya terkenal inginnya bisa karena guru-gurunya aja kadang-kadang diingatkan lagi ini orang yang rugi dengarannya rugi kayak itu iya kak? asalnya dulu asalnya belajar ngaji lawan guru asalnya masuk ke pendok pesantren sudah pintar Alhamdulillah mondok sudah keluar dari pendok pesantren kadang ingat lagi lawan guru iya kak ini nih iya kak? perkumpulan-perkumpulan persaudaraan semacam ini nih nah iya kak? PSHT iya kak? PSHT iya kak? PSHT iya eh iya kak? kalau sudah sukses kalau sudah benar Masya Allah sudah ganang Masya Allah ada ingat lagi lawan guru jangan kak itu kak ada boleh? kak ada boleh? kita hidup nih jangan minta dibanggakan oleh manusia jangan minta dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita hidup pun milik Allah subhanahu wa ta'ala ya kak ada manfaatnya juga kita Bapak juga kita hidup ya kak? sombong ada jadinya napa-napa juga ya kak? kadang-kadang kita ini bayang dikisahkan lawan orang kadang-kadang kadang kebaiknya kebaikannya 10 kesalahannya 1 yang dikisahkan yang disebarkan kemana-mana kesalahannya padahal banyak kebaikannya pada kesalahannya yang dikorek-korek berkhidmat kesalahannya kemana-mana bahkan napa disuruh minta maaf kadang-kadang kadang-kadang mau ya merasa dirinya itu bang tadi merasa bangga sudah yang padahal napa? sifat pemaaf itu adalah sifat akhlak Rasulullah SAW yang mulai tiba tuh Rasulullah kurangnya pemaaf Nabi Muhammad SAW makanya kalau kita orang ada bisnis salah napa maafakan kasihaninya punya meninggal kasihan kasihan maafkan tapi kalau agamanya Allah subhanahu wa ta'ala dihina agamanya Allah subhanahu wa ta'ala dicacimaki oh Rasulullah pasang dada itu sifat akhlak Nabi Muhammad SAW wassalam kayak itu juga kita jangan kita tutup mengorek-ngorek kesalahan orang walatah sesu janganlah kalian ketujuh suka menjelek-jelekkan satu dengan yang lain jangan jaga persaudaraan baik-baik persaudaraan kayak apa supaya janta bisa kayak itu ya sudah kewajiban beratannya kita jam berapa? makan jam makan belum? hanya setengah jam lima menit lagi mpehan makan belum lagi lapar nah belum rumah kasihan makanan lagi udah mati lu udah disuruh panitia tadi masuk ke sana makanan sabinya gak ada sini pulang ini nasi kotak napakah isinya itu mesti ayam dan intalo pulang aduh hari-hari dah ayam intalo undangan kesana ayam sini intalo intalo ayam ayam intalo aduh cuma Allah subhanahu wa ini bingung subhanahu wa ini bingung ujuran lah subhanahu wa ini bingung yang keluar bedulutu ayam kah? intalo nya kah? amunya bisa ujuran ada yang bisa kah? ha? ayam kah intalo dulu kah? intalo ayamnya dari mana? ha? ada yang bisa nya juwan eh? mbah ha? ayam ha? intalo nya dari mana? ha? tahulah ha? sama ga? oh lu jak ada tau juga bingung tapi buah ini kan kena paham mbah nganya orang jeramah ini biar lawas kasih tumat biar isinya sama aja orang jeramah ini juran biar lawas kasih tumat isinya sama aja ini sama kayak gitu kayak gitu bang dah soalnya apa? penelitian sudah menyediakan beduluk jadi biar ini kan kena paham buah ngga 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 eh buah menit ya ah ulur karena tahu lagi ini ya apakah Nek makasih polo-palo nah ya Mbah paham-paham eh kadani bagai sahaja bagai sani kata paham bahannya nih lu nih baik dan terus terang aja lampi Allah hulun-hulunnya baik curhat bang sedikit nah karena babi-biblih ulun-hulunnya baik paling tak ada ketujuh mau diundang orang kemana-mana pak polisi ya paham ini kemana-mana diundang orang diberi orang amplop paling ada ketujuh isinya kin kada ketujuh lu terus terang ya maaf ya yang penting tunapa bib jumlahnya empat eh eh tampar nih diulahan ulun urusan duitnya baik kada menapik sabar yang kada ketujuh ulung paling sakit hati punya sudah amplop tapi huruf itu bener lah untung nggak ada kori tadi nih nggak ada lah mana kori nya haro ulung banyak sekali pernah ambil itu ampih bawa kori ha amplop tambah huruf lang kori jarak ulung ini kan nambah kori lagi tambah huruf ulung dapat 300 ribu kori tiga juta dapat berang ajar mana sejam setengah keramak wak-wak dapat 300 ribu kori mengaji 10 menit 300 ribu tiga juta dapat kada lah semalam orang yang orang telepon ikh bawa kori berkoli lagi jauh rumahnya wene benda rumah padahal para kore kore bawa ya ya jangan orang Arab belfulus kulusya in tembus mafibulus kulusya in mampus eh bujuran bayan ya Pak cuma kadang-kadang orang ini kira paham karena datang apa guru tangga minta banyak ada lagi ada anak minta banyak anak anak jangan orang pada hijau anak minta sama minta banyak minta banyak minta banyak minta banyak . Coba jika banyak Jika banyak Anaknya pintar Inilah kerugian buahnya disini Ya tak ada paham Menyemolahkan Anaknya pendok pesantren Masuk anak pendok pesantren Pada nyaman jadi guru Pujuran Anak orang datang ke pendok Jangan akan lo tambah Datang ke pendok Iya kah Lelajari guru Tapi sebelumnya datang Udah guru-guru Menyokolakan anak ulun gurulah Anggap je guru Anak pihan Guru je maharaguan Anak orang Belajar sekolah 3-4 tahun keluar Alhamdulillah jadi orang pintar Bisa mengaji Sudah keluar Jadi guru ini Dijulungin Dijulungin Bungu-bungu Bungu Terima kasih Bungu-bungu 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 Mengalahkan kita Sedekah lawan kuitan Yang melajari kita Yang melajari kita Bakti lawan kuitan Guru Guru Bungu-bungu 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 Jangan heran Sekarang Wah ini Kalau banyak orang Orang yang Tuhan Kadang-kadang Tidak bisa mengaji Banyak Ada yang giginya Tuhan tinggal dua Mengaji kita bisa Ada Datangin Kepada guru Tuhan umur 80 Misalnya Misalnya Contoh Contoh Mata Kedapati awas lagi Telinga Sudah Kedapati mendengar lagi Datang Kepada guru Minta Lajari Ngaji Mati Guru Melajari Sebulan Kena tuntung Alibat Aja Kemana He He Duduk Alibat Dengar Kan Tampar Mati Guru Melajari Sebulan Kena tuntung Alibat Suruh Baca 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 Menyanguti Cot 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 Sebulanan Cot Cot Karena Nyambut Telinga Kedapati 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 Awas Lagi Ya Kedapati Amba Ale Ya Kedapati Kenapa Jangan Kena Penah Jauh Dari Ulama Jangan Ya Ketika Pegang Ulama Nabi Yusuf Duh Beliau Berdoa Minta Lawan Allah Matikan Aku Bersama Dengan Orang Muslim Kumpulkan Aku Bersama Dengan Orang Orang Yang Salih Kenapa Hidup Yang Paling Utama Hidupan Ini Berpegang Kepada Mereka Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhan Wata Ya Kenapa Mereka Taatnya Kepada Allah Ati Allah Wati Rasul Karena Sebab Takwa Kepada Allah Dekat Kepada Allah Subhan Wata Makanya Menjadi Orang Mulia Contohnya Siapa Dua Abah Luruh Sukumpul Ya Pak Coba Biar Lihat Siapa Sedin Mulia Ada Mulia Jangan Hidupnya Sampai Meninggal Pun Sedin Tetap Jadi Orang Mulia Orang Yang Ziarah Kepurnya Dari Mana Masa Allah Milyaran Milyaran Milyar Milyar Itu Duit Milyaran Duit Mulian Semalam Dijulungi Orang Tanah Terkumpul Alhamdulillah Warak Lawan Gubah Sekali Lunda Tangi Tanah Pupuk Sekalinya Kurang Ajar Mana Kita Hidup Ini Diberi Kesehatan Allah Subhan Wata Karena Sebab Karunia Allah Subhanahu Wata Makanya Pandai Bersyukur Kepada Allah Allah Beri Nekmat Kepada Kita Alhamdulillah Nekmat Yang kita Rasakan Ini Sumbernya Dari Allah Subhanahu Wata Apa Nekmat Yang sebenarnya Nekmat Allah Nilwas Banyak Ini Bumi Semuanya Nekmat Baik Dari Allah Subhanahu Wata Coba Kita Lihat Di negeri Negeri Yang Gersang Ya Saudi Di Mekah Di Madinah Masya Allah Karing Tanah Kadar Rumun Rumput Ini Jarang Kita Mencari Kita Nenap Ada Biji Salak Ginti Tuntal Kebelakang Seminggu Tumbuh Amurnya Kadang Karas Tanah Ya Dari Makmurnya Ya Makanya Indonesia Masya Allah Luar biasa Makmur Masyarakatnya Semua Makmur Alhamdulillah Dan Mudah Mudah Bukan Saja Makmur Di Dunia Tapi Makmur Sampai Keserganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Ini yang Dicari Hidup Pandai Pandai Kita Bersyukur Kepada Allah Orang Yang Bersyukur Kepada Allah Itu Kayak Apa Caranya Melihat Orang Yang Di Bawah Kita Kalau Kita Sehat Alhamdulillah Tetangga Garing Yang Garing Alhamdulillah Di Sebelah Rumah Mati Yang Mati Habis Apa Lagi Ya Manusia Kalau Kalau Sudah Hanya Kena Musibah Ujian Dari Allah Hanyarnya Kadang Menyesal Hujur Jaka Ulun Nanuleh Jaka Jaka Ulun Jaka Ini Ulun Jaka Ulun Jaka Hanyarnya Menyesalnya Kalau Sudah Kena Ujian Cobaan Dari Allah Hanyarnya Menyesal Banjir Pena Ini Pena Itu Masya Allah Makanya Mudah Mudah Di wilayah Kita Khususus Indonesia Mudah Dijauhkan Balak Oleh Allah Subhan Wata Ya Kadang Kadang Kita Hanya Mau Sadar Karena Sudah Kena Ujian Cobaan Dari Allah Amin Kadang Kena Ujian Cobaan Dari Allah Kita Kena Mereka Sadar Banyak 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 Menjin Ya Allah Banyak Madu Ayam Ya Allah Banyak Menjudi Ya Allah Renca Kawarung Jablay Ya Allah Ampun Ya Ulud Dosa Ya Allah Hanyarnya Kenapa Karena Sudah Kena Adab Dari Allah Amun Masih Belum Kena Adab Dari Allah Ini Santai Ya Apa Apa Juga Yang Biasa Sudah Masyid Yang Digawi Biasa Narkoba Narkotika Kenapa Dia menjadi penyakit Seorang Menghancurkan Diri Seorang Padahal Kenapa Tahu Berbuatan Salah Terdigawi Banyak Kenapa Sadar Diri Hidup Di Dunia Kenapa Allah Berikan Ujian Lawan Kita Cobaan Lawan Kita Mungkin Ujian Cobaan Yang Datang Dari Allah Itu Semua Sebagai Penebus Dosa Lawan Kita In Allah Seandainya Allah Mencintai Seorang Hamba Maka Allah Akan Menguji Kepada Hamba Itu Khusus Redo Dan Ketentuan Ujian Yang Allah Berikan Lawan Dirinya Maka Allah Akan Redo Lawan Dirinya Biar Sudah Ada Banjir Alhamdulillah Biar Sudah Ketentuan Dari Allah Sampai Nampak Hendak Yalah Mencintai Ketentuan Dari Allah Ketentuan Dari Allah Subhan Wata'ala Semuanya Kehendak Allah Subhan Wata'ala Kalau Sudah Allah Ya Memadah Ketentu Ketentu Habis Ketentu 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 Makanya Allah Manusia Ini Allah Subhan Wata'ala Itu Ketentu Membebani Umatnya Ketentu Membebani Umatnya Terkecuali Sesuai Dengan Kesanggupannya Ulun Kadakau Apa-apa Uyuh Sudah Awak Ya Hanya Harinya Rajin Masjid Hanya Harinya Rajin Masjolah Hanya Harinya Rajin Majlis Taklib Lagi Anum Kemana Berusaha Bergawi Dimana Mana Menjaga Dirinya Kepada Allah Subhan Wata'ala Kada Ingat Lagi Sebab Semuanya Kita Berata Yang Merubah Itu Baik Keadaannya Semuanya Adalah Diri Kita In Allah Tidak Akan Merubah Kadaan Satu Kaum Terkecuali Kita Seorang Merubah Nang Merubah Semuanya Ada Lawan Diri Kita Intropeksi Diri Nah Habis Ngesah Jaga Diri Kita Keluarga Kita Ku Afus Akum Wah Alikum Noro Jagalah Dirimu Keluarga Mu Daripada Siksa Pinerkannya Allah Subhan Wata'ala Disinilah Kita Berharap Kepada Allah Subhan Wata'ala Mudah-mudahan Allah Panjangkan Umur Kita Amin Allah Luaskan Rezeki Kita Amin Mudah-mudahan Persaudaraan PSHT Persaudaraan Setia Hati Terhati Mudah-mudahan Selalu Sukses Insya Memegang Memegang Benderanya Rasulullah Rasulullah Berada Di bawah Benderanya Nabi Muhammad Dan Mendapat Reto Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Perkumpulan Perkumpulan Semacam Ini Mudah-mudahan Kita Dipandang oleh Allah Dipandang oleh Nabi Muhammad Semuanya Yang Hadir Di tempat Yang Mulia Ini Mudah-mudahan Allah Berikan Kesihatan Kepada Kita Amin Yang Sakit Di antara Kita Mudah-mudahan Diberikan Kesembuhan Diberikan Afiyah Dijaga 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 Semuanya Semoga Segala Urusannya Dimudahkan Allah Dan Kita Semuanya Berharap Kepada Allah Mudah-mudahan Kita Dunia Hesanah Wafil Mahsyar Hesanah Wafil Gabri Hesanah Wafil Akhirati Hesanah Tanwakin Adab Al-Nar Alhamdulillah 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 Kurang lebih Ini saja Yang dapat Ulu Sampaikan Minta maaf Minta Minta Duit Minta maaf Minta Minta maaf Minta Minta Atas Segala Kesalahan Mungkin Ada Ucapan Yang Kurang Pantas Luanbiyan Ulu Minta maaf Minta Minta Radha Dunia Akhirat Hadamin Wala Fuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.